eh namun si bocah terbangun dong menganggap mereka berdua pacaran tapi kok laki-laki sama laki-laki yuyo berekabare memberiki admin peteng alur cerita Aken alur cerita anime yang berjudul Gokuni Itara Onaga Inakata Hanashi yang kalau di bahasa Indonesia kan sebuah cerita tentang ketika saya pergi ke kencan grup dan tidak ada wanita di sana dari judul aja udah agak susah iya kan tapi tenang anime ini normal kore dimana anime ini menceritakan tentang tiga sejoli yang diajak kencan buta namun tak disangka mereka malah ketemu tiga cowok good-lucky Apakah mereka cowok atau cewek Cus Mari kita masuk ke alur ceritanya tapi sebelum itu admin berterima kasih kepada kalian yang sudah request anime ini dan Mari kita katakan passwordnya bersama-sama re123 kepeseng kisah satu cerita dibuka dengan memperkenalkan tiga sejoli yang akan melakukan kencan buta perkenalkan dia bernama Tokiwa Hagi dan Asagi dimana mereka tak sabar akan bertemu dengan cewek kawaii dan terungkap mereka diajak oleh teman kuliah Tokiwa yang bernama Suwo akan tetapi ketika mereka masuk ke dalam cafe mereka terkejut dong karena ada tiga cowok ganteng yang sudah menunggu mereka rupa tangan semua itu awalnya mereka berpositif tinggi saja mungkin salah kursi ya kan tapi setelah Tokiwa menelpon temannya itu eh salah satu dari tiga cowok itu mengangkat telpon dong sontaklah Tokiwa yang tahu temannya adalah cewek berupa menjadi laki-laki sangat terkejut namun temannya itu meminta maaf karena mereka terlalu sibuk bekerja sampai lupa untuk ganti pakaian makanya mereka bertiga pun diajak ke kursi dan menjelaskan apa yang terjadi terungkap mereka bertiga pekerja di bar skors dimana seorang wanita berdandan seperti laki-laki perkenalkan mereka bertiga bernama Suwo, Kohaku, dan Fuji nah supaya tidak janggung dan bosan mereka pun mengajaknya bermain raja-rajaan dan ketika diundi ternyata Asagi yang mendapatkan raja lalu Asagi menyuruh nomor 2 dan 5 untuk beradu jikong yang tak disangka adalah Kohaku dan Suwo sehingga lalu dilanjutkan Hagi yang sekarang menjadi rajanya dan menyuruh nomor 4 dan 1 untuk beradu jikong yang tak disangka adalah Tokiwa dan Suwo sehingga eh namun belum sempat adu jikong Tokiwa sudah pingseng duluan nih walau ya entah lalu karena sudah kena mental mereka bertiga pun ke toilet dulu dan para siwi-ciwi pun mencoba untuk memberikan mereka hadiah yang tak disangka hadiah itu adalah foto mereka bertiga ketika menjadi perempuan dan ya setelah melihat keimutan mereka Hagi langsung buru-buru untuk kembali nih tapi ya batangan lagi lalu untuk memecahkan suasana Suwo mengajak mereka ke tempat lain yaitu karaoke dan mereka malah membuat pelayan wanita itu salting sendiri dong nah supaya seru mereka pun melakukan perlombaan lagi meskipun agak trauma gara-gara kejadian sebelumnya tapi Tokiwa memberikan tantangan jika ia menang dari Suwo Suwo harus berubah menjadi wanita lagi dan tak disangka Suwo malah mendapatkan nilai sempurna yaitu seratus makanya Tokiwa yang mendapatkan hukuman namun terjadi keributan diantara mereka semua mulai dari Fuji yang ingin membuat referensi komiknya yang aneh dan juga Kohaku yang tak sengaja meminum minuman Hagi yang dimana itu sama saja mereka ciuman tidak langsung selanjutnya mereka pun pergi ke tempat game awalnya semua berjalan dengan lancar tapi ya Fuji selalu meminta Kohaku memfotonya nih untuk referensi komik anehnya lalu Hagi mencoba bermain mesin jepit dan mendapatkan boneka dan langsung menawarkan ke Kohaku meskipun kejadian sebelumnya itu membuat mereka janggung tapi tidak disangka Kohaku menerima boneka itu dengan senang hati selain itu Tokiwa juga mendapatkan jatahnya dimana Suwo tiba-tiba mengajaknya Foto bersama dan singkat cerita kekesokan harinya setelah kejadian kemarin Asaki dan Hagi bolos kuliah karena mereka bermain terlalu-lalut malam namun Tokiwa dikejutkan oleh Suwo yang berdandan laki-laki karena sepulang kuliah nanti ia langsung bekerja eh akan tetapi kehidupan Tokiwa berubah tapi berubahnya membuat para cewek-cewek di belakangnya iri karena Tokiwa didekati oleh cowok ganteng dan cewek-cewek itu mengungkapkan kepada Tokiwa kalau cowok di depannya itu adalah princess SSR dan langsung menceramai Tokiwa kalau para ciwi-ciwi ingin mengejar cowok tersebut tapi kenapa cowok kayak Tokiwa malah dekat dengannya dan bertanya apa rahasianya namun untungnya Tokiwa langsung diselamatkan oleh Suwo yang mengungkapkan kalau mereka adalah teman untuk sekarang lalu ketika mereka keluar Tokiwa menceritakan apa yang terjadi barusan dan ternyata Suwo menyuruhnya untuk tidak mendagapi mereka lalu Haki dan Asaki ternyata datang karena mereka cuma telat awalnya mereka kaget karena kedekatan Tokiwa dan Suwo tapi Tokiwa bertanya apakah mereka tahu tentang princess SSR awalnya mereka bingung karena itu cuma rumor tapi Tokiwa mengatakan kalau princess SSR itu adalah Suwo sohontaklah Haki langsung percaya dengan rumor itu namun Tokiwa lagi-lagi dibuat salting ketika melihat walpapar HP Suwo yang ternyata foto mereka berdua walawe kebeseng kisah 2 di kampus Asaki mendapatkan undangan dari Fuji untuk datang ke rumahnya menjadi seorang model gak lama kemudian datang Suwo bersama Fuji di sisi lain Tokiwa dan Haki bertugas untuk menjaga Asaki karena Asaki ini adalah cowok yang culun bahkan mengandut apapun yang dikatakan oleh seseorang selain itu Asaki juga sangat senang karena ia akan menjadi model komik romantis milik Fuji tapi semakin lama kok poso-posonya agak semakin sus nih lihat aja sendiri rek bentar dah mereka ngapain dah ya gak tau katanya saya namun tiba-tiba Fuji menidurkan Asagi dan langsung memotretnya namun untungnya Kohaku langsung muncul menghentikan kelakuan Fuji yang pecat ini untungnya gara-gara ketatangan Kohaku akhirnya suasana menjadi lebih tenang lalu Kohaku langsung mengajak Fuji untuk kembali bekerja tapi sebelum pergi Asagi menyuruh Fuji memanggilnya lagi jika memuduhkan model dan sebagai kandinya Asagi meminta Fuji menunjukkan komiknya nanti namun Kohaku tidak memperbolehkannya sebab nanti kalian tau sendirilah singkat cerita di rumah mereka bertiga pun berkumpul sambil membicarakan tentang pertemuannya dengan ketiga cewek aneh itu disitu Hagi seperti iri dengan mereka berdua yang sudah dekat dengan ceweknya masing-masing gak kaya Hagi yang masih belum dekat dengan Kohaku dan berpikir kalau Kohaku tidak menyukainya eh namun di sore harinya ketika berada di kedai Hagi tak sengaja berpapasan dengan Kohaku namun gara-gara turun hujan Hagi terpaksa mengajak Kohaku bertadu di situ Hagi kecewa karena Kohaku masih memakai outfit laki-lakinya dan berharap bisa menikmati suasana rompah disini dengan cewek kawaii tapi gara-gara baju Kohaku terkena air sehingga itu membuat dalemannya tembus pandang seolah-olah Hagi langsung memberikannya jangkit dan ketika Hagi melihat Kohaku eh entah kenapa yang ada di pikirannya langsung melihat itu adalah hal yang imut seolah-olah Hagi pun salting sendiri hmm kebeseng lalu pemilik toko memberikan mereka berdua payung untuk pulang namun sayangnya pemilik toko itu cuma punya satu payung sehingga terpaksa mereka berbagi tempat singkat cerita sesampanya di part tempat kerja Kohaku Kohaku menawari Hagi untuk mampir sebentar namun Hagi langsung menolak karena mentalnya masih belum siap dan langsung kabur begitu saja lalu Hagi pun menceritakan semuanya ke Tokiwa di kos-kosan kemudian kita melompat ke keesokan harinya ketika Suwo memberitahu mereka kalau barnya menyebut para laki-laki juga awalnya Suwo hanya mengajak Tokiwa tapi karena mereka semua juga ingin ikut sehingga Suwo juga mengajak mereka eh akan tetapi Hagi tidak jadi ikut dong karena ia janggung banget ketemu Kohaku sehingga cerita Suwo pun mengajak mereka masuk namun mereka berdua langsung kaget dong karena melihat ada banyak cewek yang berubah menjadi laki-laki namun disitu Tokiwa merasa kalau tempat ini tidak seperti kafe mat namun Suwo langsung melayani Tokiwa anjir cepat banget dan Tokiwa dibuat salting sendiri ketika Suwo membantunya menuangkan Jaws waduh walawe mgebeseng ya ini Suwo lakukan supaya Tokiwa lebih menyukai bar ini dibandingkan kafe main beberapa waktu kemudian para pelanggan mulai bertatangan tapi Tokiwa tidak bisa kabur karena ditatap langsung oleh Suwo Namun gara-gara harus melayani pelanggan yang lain, Kohaku pun mengambil Ali Tapi ketika akan mengembalikan makanan ke Fuji, Fuji menugurnya Karena Kohaku tidak bisa memakai karakter arogannya Sebab Kohaku malah mengelus-ngelus kepala Tokiwa Dan ternyata mereka masing-masing menggunakan karakter sendiri-sendiri Contohnya Suwo memakai karakter pangeran, Fuji memakai karakter cuek Dan teman rekan kerjanya ada yang karakter humoris dan kakak laki-laki Namun Kohaku masih belum bisa untuk memakai karakter arogannya Sebentar, mereka berdua ngapain dah? Namun Kohaku kaget ketika tahu Hagi tidak datang ke sini Dan bingung bagaimana cara mengembalikan jangketnya Namun Fuji langsung menyuruh Kohaku menggunakan karakter arogannya Sehingga Kohaku dengan sifat arogannya menyuruh mereka berdua memberitahu Hagi Untuk datang membalaskan hutangnya pada waktu itu Sehentalah Tokiwa dan Asagi ketakutan sendiri dan salah paha Singkat cerita, setelah mereka selesai bekerja Kohaku mengeluh, ia tidak pintar berakting menjadi karakter arogan Makanya mereka mencoba memberikan karakter yang lain Tapi karakternya kok aneh-aneh ya? Ada yang pemampu cinta, Delusi, ya kayak Wibu Admin dong Woy, dan abang-abang Cabuil What the? Bagi kalian yang nggak tahu karakter Delusi itu apa ya? Kayak admin ini, Wibu akut yang menganggap dunia ini adalah dunia isekai Udah-udah-udah Namun, mungkin jika Kohaku menggunakan karakter pemampu cinta Itu bakal tidak baik-baik saja Sebab sebelumnya, Suwo memakai karakter itu Malah pahala pelanggan ingin disekap dong Makanya sebagai panduan Fuji memberikan Kohaku beberapa komik dengan karakter arogan Sebagai pelajaran dan referensi Kohaku Singkat cerita, kekesokan harinya Hagi mendapatkan SMS dari Kohaku Untuk mengajaknya ketemuan Waduh, alawin Kisah 3 Sontalah, Hagi terkejut Dan memberitahu kedua temannya Kalau Kohaku ingin bertemu dengannya Dan mereka langsung memberitahu Hagi Kalau kemarin Kohaku terlihat sangat marah kepadanya Ya meskipun cuma acting sih itu Namun, Hagi langsung teringat tentang kejadian kemarin Yang dimana ia melihat daleman Kohaku saat bajunya basah Mungkin itulah penyebab Kohaku marah kepadanya Singkat cerita, Hagi langsung menuju ke tempat janjian Namun, ia tidak berani untuk mendekat Karena takut dimarahi oleh Kohaku Tapi Kohaku langsung menghampirinya Dan ketika berada di kafe Hagi langsung meminta maaf atas kejadian kemarin Sontalah, Kohaku bingung Tapi setelah Kohaku sadar kalau Hagi cuma salah paham Kohaku mengungkapkan Kalau ia menggunakan karakter arogan Dimana itu adalah kewajiban saat ia bekerja Sehingga Hagi sangat senang Ternyata Kohaku tidak marah kepadanya Ya, alasan utama Kohaku ingin bertemu dengan Hagi Adalah mengembalikan jangketnya Lalu saat akan memesan makanan Kohaku tidak bisa memesan makanan yang imut Karena ia seteng bertandan menjadi cowok Tapi Hagi mengungkapkan Kalau cowok ataupun cewek Tidak dituntut untuk memakan sesuatu yang khusus Tapi Kohaku masih kepikiran Tentang para cewek-cewek yang suka dengan cowok ganteng Yang tidak suka manis Sontalah hal itu membuat Hagi merasa bersalah Tapi Kohaku langsung mengatakan Kalau ia suka kok Suka dengan makanan manis Bukan Hagi-nya Sano nih, sano nih Ya, meskipun dibuat kecewa Tapi Hagi salting sendiri Ketika melihat Kohaku seperti itu Hmm, kebeseng Singkat cerita ketika pavret mereka datang Hagi langsung jatuh cinta dong dengan Kohaku Yang dimana wajahnya sangat imut sekali Waduh, kebeseng lagi gak tuh? Tak lama kemudian Datang Fuji bersama Suwo Dimana Fuji kecapean karena keteteran menggambar komik Terlebih lagi datilannya adalah beso Namun Fuji memiliki ide Dengan langsung meminta bantuan Asagi Karena teman-temannya tidak ada yang bisa membantunya Karena pekerjaan Sehingga singkat cerita Asagi langsung menuju ke rumah Fuji Tapi Asagi yang melihat kondisi Fuji Yang sangat mengkhawatirkan pun sangat takut Tapi Fuji langsung memberikannya tugas Untuk menghitamkan dan mengarsir komiknya Ya, tahu sendirilah Asagi ini adalah jawab culun Sehingga ia pun malah sangat senang Diberikan tugas seperti itu Lalu Suwo menelpon Fuji untuk menanyakan kabarnya Dan setelah tahu Asagi sedang membantunya Sontaklah mereka berdua langsung memberitahu Fuji Kalau komik yang ia kharap sekarang adalah komik dewasa Dan karena Asagi adalah pria culun Mungkin itu akan membuatnya trauma Makanya Fuji langsung kercep mengambil beberapa lembar Yang adegannya agak menganukan Apanya aja? Ya, tahu lah Dan seperti dugaan Asagi menganggap komik ini adalah komik tentang teman yang menyelamatkan kawan yang sedang sakit Padahal ya Itu komik anu-anu loh Singkat cerita Akhirnya pekerjaan Fuji pun selesai Dan Fuji langsung berterima kasih kepada Asagi Namun Asagi yang melihat Fuji masih belum tidur selama 3 hari 3 malam membuatnya khawatir Dan tiba-tiba langsung mendorongnya ke kasur Seperti adegan yang ada di komik itu Sontaklah Fuji khawatir Asagi melihat adegan itu Namun setelah dicek ternyata Asagi cuma ingin melawatnya Hingga pada akhirnya mereka berdua pun malah tidur bersama Dan itulah cerita kedekatan Fuji dan Asagi Lalu kita melompat ke Tokiwa ketika ia belum mengerjakan tugas kuliahnya Karena bingung harus meminta badan siapa Alhasil Tokiwa mengontak Suwo untuk menyalin tugasnya Lalu mereka pun janjian untuk ketemuan di kampus Ya kan tetapi Tokiwa tidak menemukan Suwo dimanapun nih Yang ternyata sekarang Suwo mengenakan outfit feminimnya atau cewek Dan Waduh admin juga mau satu nih Ya sontaklah Tokiwa yang tahu itu pun sedikit kaget Karena ini pertama kalinya ia melihat Suwo tidak memakai outfit cowok Lalu Tokiwa langsung menyalin tugas Suwo sambil melirik sedikit ya kan Karena ternyata Suwo sangat kawaii juga Lalu Tokiwa menawari Suwo apa yang ia inginkan sebagai belas budi Alhasil Suwo menginginkan kalau mereka minum berdua Singkat cerita malam hari pun tiba Tokiwa agak kecewa sih karena Suwo memakai outfit cowoknya Namun itu malah membuat Suwo senang karena Tokiwa menyukai outfit ceweknya Eh namun di belakang cewek-cewek yang fanatik dengan princess SSR mematamatai mereka Dan heran kenapa Tokiwa selalu berada di samping pangeran itu Tapi mereka positive thinking saja Mungkin hubungan pangeran dan Tokiwa adalah teman dekat Tapi ketika melihat kedekatan mereka berdua Hmm si penggemar itu agak meragukan anggapan mereka ini Sebab hubungan mereka berdua seperti lebih daripada teman Di situ Tokiwa malah menghabiskan banyak bir untuk menghilangkan rasa gugupnya Sehingga ia pun mabuk brutal Namun karena sudah tepar Suwo pun mengambil kesempatan itu untuk memangku Tokiwa Awalnya Tokiwa memberontak Tapi setelah diperbolehkan Tokiwa malah tertidur brutal Namun tiba-tiba inilah yang terjadi Hmm kubeseng Kisah 4 Di pagi hari yang cerah mereka berdekat menuju ke tempat janjian Namun tiba-tiba Asaki diculi oleh orang yang tak dikenal Dan Lalu kita dibawa flashback ketika mereka bertiga kaget ketika Asaki bisa tidur di rumah Fuji Nah Suwo yang mendengar itu merasa kalau mereka membutuhkan pendekatan Supaya hubungan mereka semakin dekat satu sama lain Makanya Suwo mengejak mereka bertiga berlibur Lalu janjian untuk ketemu di suatu tampak Dan itulah kejadian yang terjadi Ternyata di dalam mobil itu adalah mereka bertiga Dan ini semua adalah prank Lalu Suwo menyuruh Tokiwa untuk duduk di samping pak supir yang sedang bakar aja Eh maksudnya Suwo Di situ Tokiwa yang melihat Suwo seperti wakil pampres pun senyum-senyum sendiri Sampai-sampai membuatnya malah salting brutal Hehehe kepeseng Tapi saat sampai di tempat Suwo tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke Tokiwa Yang dimana Tokiwa tidak bisa berkutik lagi Bikin iri aja nih anime Tapi kok aneh Hagi tukar tempat dong Ya ternyata mereka sekarang berlibur ke kebun binatang Dan seperti dugaan mereka Nih tiga cewek yang menjadi cowok menjadi pusat perhatian Karena ketampanan mereka Eh gak tau dah ketampanan atau kecantikan Lalu disitu mereka bertiga ingin berpisah Karena ingin melihat binatangnya masing-masing Sehingga ketiga cewek itu menarik cowoknya sendiri-sendiri Wait Buat admin Mana ui Betul Hehehe Sehingga Hagi tertinggal sendiri bersama Kohaku Untungnya Kohaku langsung mengajak Hagi ke tempat yang imut Yaitu rumah marmut Terlihat Kohaku disana sangat senang sekali Tapi entah kenapa di waktu itulah Hagi merasa Kohaku sangat imut sekali Sampai tak sengaja kecoplosan mengucapkan isi hatinya Hmm kebeseng Tapi Kohaku positif thinking Mungkin Hagi memuji marmut itu Tapi Kohaku kecewa dong Karena dia juga berharap dibuji Di sisi lain Asagi ketakutan ketika diajak Fuji ke ruang serangga Nah karena Asagi ketakutan Fuji pun perniat membawanya keluar Eh akan tetapi fokusnya langsung termindahkan ke lapa-lapa yang besar yang mengemaskan Menurut Fuji Sehingga inilah yang terjadi Berpindah ke Tokiwa Dimana ia bingung sendiri karena Suho selalu menjadi pusat perhatian Bahkan auranya sangat silau sekali Lalu ketika mereka akan kembali ke teman-teman yang lain Mereka berpawasan dengan anak kecil yang tersesat Makanya Suho mencoba untuk menenangkannya Dan mengajak mencari orang tuanya bersama-sama Singkat cerita Tokiwa mengabari teman-temannya Kalau ia dan Suho membantu anak kecil yang tersesat Makanya mereka disuruh untuk meninggalkan mereka saja Setelah itu Suho terlihat sedih Karena tidak jadi melihat anak panda yang sudah ia impi-impikan Karena itu Tokiwa yang tahu Suho merasa sedih mencoba untuk menghiburnya Dan untungnya Tokiwa tak sengaja melihat seorang petugas yang membawa kostum panda Sehingga inilah yang dilakukan oleh Tokiwa Eh Tokiwa malah ngos-ngosan dong Karena ia berlari dari toko souvenir ke Suho Kemudian Tokiwa memberikan kantungan kunci panda dan harimau Karena di hari ini Suho sangat ingin melihat harimau dan panda Selain itu ini sebagai ganti Suho tidak bisa melihat panda secara langsung Eh Sontaklah Suho yang melihat Ever Tokiwa pun salting sendiri Eh namun si pocah terbangun dong menganggap mereka berdua pacaran Tapi kok lagi-lagi sama laki-laki Tapi pada akhirnya pocah itu kembali ke orang tuanya Dan mereka sekarang kembali ke teman-teman yang lain Dan untuk anime kali ini pun bersambung dulu Yuk gimana kabar kalian re Apakah baik-baik saja? Hmm admin juga menunggu kabar kalian nih Maaf banget ya kan Udah menunggu anime ini lama banget ya kalian ya Wah sepala we Banyak lho kemarin kan admin ini Baca-baca komen Bang kapan anime apa ya Gokuin ita-ita ya inilah Ya ini admin admin apa ya Admin cepet mindah produksinya gitu Ya maaf lah admin ini Tentang sibuk banget gitu Dan btw admin bakal sebutin nih Orang-orang yang request anime ini gitu Nah ini nih dari Ini dari kaizen Air jepan ya kan Ini yang dari dulu ya kan Ingin banget Lalu ini nih ada Fahri Andika 8477 Dari ada lagi nih dari Akung Ada dari Udin Xiaomi Ada lagi kok banyak kok Banyak yang minta anime ini Makanya admin Seperti itu Gokuin gitu Nah ini ada juga nih dari bar Anak baik dan btw Yang siapa ya Itu Minat terus kok Ya ini nih Arsaf channel yang banyak banget Ini Apa Yang minta anime Gokuin Dan 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 apalagi satunya ya itu Dan btw Admin bakal ini sih Banyak banget kok anime yang bakal admin Terangkum Tapi ya pelan-pelan ya rek ya Ya begitulah Dan btw Btw Gimana menurut kalian anime kali ini Apakah bagus sih Admin Meskipun Awal-awal Pas lihat itu Agak ill-file sih Tapi Telah melihat Ceritanya sih seru gitu Yah Cewek beneran Cewek beneran Untung aja cewek beneran Kalau cowok-cowok sih Gak bakal Yah Gitu lah rek Dan btw ini Nicknya sudah hilang ya kan Ya gak apa-apa lah Untuk terakhir Admin ucapin terima kasih Untuk kalian Dan btw Kalau kalian suka banget Dengan anime kali ini Bisa kasih seribu like rek Biar admin tahu Kalau kalian suka Seperti Anime ini Dan kalau tidak Ya mungkin Admin bakal Coba yang lain dulu deh Pokoknya Kalau Lakenya banyak Admin bakal fokusin Animanya itu dulu gitu Ketimbang yang lain Dan okelah Sampai jumpa Di episode berikutnya Dan Bye-bye rek Walaui Kebeseng Terima kasih telah menonton